oleh RRQ Billy Sena melawan Alter Ego X Oke kita lihat disini Esmeralda sudah mengarah ke arah midline didampingnya dengan Hylos dan juga Billy Eh surprise! 2 LAMCHOT sudah kena, satu lagi dimana Guava masih menahan satu LAMCHOT RAVE-nya Begitu sekarang tapi masih ravitalize Menahan first blood dunk bisa didapatkan oleh team Alter Ego X Memang gak main-main ya, damage dari seorang Guava di early game itu bisa langsung membuat support hero dari RRQ Sena Satu bar aja Itu surprise di gara-gara ada 2 Flameshade juga yang langsung berjub-jub-jub Luar biasa banget dan tapi disini RRQ masih mau main haras Walaupun mereka tahu bahwa Kimmy itu memiliki damage early yang lumayan sakit Tapi mereka gak peduli gitu, mereka tetep main haras Gak kepingin Kimmy nya disini bisa bermain dengan luasa dan main ganas gitu Wow! Rave mati deh Iya seru lama menahan damage tapi Flameshot dari Devcoach dan juga Joks Dan Devcoach yang mendapatkan Red Buff! Iya Hitnya makin sakit physical damage ya Dan ini merupakan kerugian yang double ya Di samping dia tidak berhasil mencuri Red Buff dari milik Alter Ego X Dan mereka juga harus menunda waktu farmingnya dan tetap terpick off Walaupun terjadi pertukaran ya barusan satu untuk satu akhirnya Betul! Yoks tiba-tiba di arah mid lane ada pergerakan dari arah logisina mencoba untuk Membackup teman-temannya dan malah bertemu wanita cantik Suster cantik dari Yoks Alter Ego Wow! Devcoach harus kembali Dan sedangkan di sisi top lane kita lihat disini Pai dengan grognya berusaha untuk mengganggu pergerakan dari Binx Namun tidak berani terlalu ganas karena tahu bahwa Rave ada di sisi semak-semak ingin meng-cover seorang Binx Liamnya sekarat banget Yoksnya harusnya udah bisa lihat sih disini Flameshot dicuri lagi kan Jungle milik Aral Kisana yang tadi udah diharas-haras Tinggal dimakan harusnya bisa mendapatkan Dragon juga Tapi dicuri Bener banget dan disini bagus sekali bergerakan dari Alter Ego Walaupun dia berhasil mencicil daerah kari Tapi mereka juga tidak mau terlalu ganas ya Tidak mau terlalu serakah Mereka berusaha untuk jaga durability mereka dengan baik Atur posisi ulang lagi Ngumpulin gold dengan baik Ngumpulin pundi-pundi gold Gak mau ada salah satu hero yang terpik-off Dan ternyata pergerakan 1-3-1 formasi yang dilakukan oleh Alter Ego Disini berhasil membunuh seorang Billy yang darahnya udah tinggal 1 bar aja Tadi langsung dibabat dan Alter Taret di bottom Langsung dengan mudah dihabiskan oleh Guava bersama dengan reka-rekaan game yang keluar Yes, samandau gua bottom lainnya udah hancur langsung Ini dia Alter Ego X bermain begitu cepat Setelah subjektif gaming yang dimiliki oleh Jimmy tentunya menjadi salah satu kunci bagi tim Alotar Ego X Setelah mendapatkan bottom lain Guava bertahan di arah midline Adoliam dan juga Reve yang jalan-jalan Devcoach Surprise Sering toren dikeluarkan Devcoach memilih untuk pulang saja masih tidak selamat belum ada stun yang berarti Kalau Reve yang sedikit sabar kalau roketnya datang mungkin bisa ya Bisa ke pick-off Tapi rupanya tidak mereka hanya mau mengusir saja berfokus ke area Turtle dari arah Reve yang terjadi war Bener banget dan ternyata menariknya tadi waktu di midline terjadi war Dan di top lane itu ada pertengkaran juga itu One on one antara Grok dan Kari Tapi tampaknya Grok disini lumayan berani ya Karena disini Alter Ego berusaha menempatkan Grok sebagai posisi hero yang solo dan dihadapkan dengan Kari gitu Apakah Grok bisa mengganggu pergerakan seorang Kari yang mau farming gitu Bisa nangis atau bisa menang gitu Bener ini Grok yang bertahan di area top lane tuh Kuat banget sih sebenarnya Groknya di area top lane sendiri kan Ngebersihin minionnya juga cepat di area bottom lane Ada Ars yang ngecutting minion Lalu di area tengah Guava Yox bersama dengan Devcoach Berfokus liamnya begitu sekarang Maksimum cat dah boom sedikit lagi Tapi gagal Langsung saja Devcoach mencoba untuk Nge-spam Nge-zoning out Dan finally Alter Eways Walaupun gak ngedapetin PK Fatas liam Tapi mereka berhasil mendapatkan objektif Turet di area tengah Mbleduk Luar biasa banget pergerakan dari Alter Ego Dan disini yang perlu kita kagumi juga Posisi Pai di top lane Walaupun dia harus berhadapan dengan Kari Tapi dia tahu kapan mereka Kapan dia harus mempertahankan karet Tapi kapan dia juga harus mundur dari sengkara di top lane Di arah bug milik RRQ Senna Berhasil Roketnya Volista Armon mengenai langsung ke arah Yox-Yoxnya Meninggoy Dan itu dia pasifnya Bleduk karena liam yang begitu sekarat Karena liam dan Orang meninggoy bisa ngedapetin kill Luar biasa banget Cuma Rafaela yang bisa Luar biasa banget ini permainan dari Pai juga ya Dia datang tepat pada waktunya tadi Sehingga langsung melakukan wild charge Dan membunuh seorang Rift Namun kita lihat bahwa Taret Yang dimiliki RRQ Senna disini mulai rontok ya Outer Taret udah Udah gak ada sisa sama sekali Hingga inner Taret aja yang udah mulai dipikil Udah di bagian top lane Ars disini mengganggu Lalu saja farming dari Binks Tapi masih terlalu tanky Dan tiganya masih terlalu besar Iya Yes Fader Restrak dikeluarkan Zoning Altres cukup berani Mencoba untuk mengajar Yox Salah banyak lagi Dan lagi Mencoba untuk kabur Dengan uliling Tapi itu pun gagal Damage dari Argosena Begitu besar Walaupun Yox bisa Kabur kaburan Tapi Dia itu begitu squishy Dipis banget Kalau udah sekali ketangkap Udah gak bisa kemana-mana Bener banget Dan disini kita lihat Di arah bottom lane pun Uranus sudah mulai melakukan push Ke arah bottom lane Tapi Di arah mid lane Fader Restrak dikeluarkan Hanya untuk membuka posisi musuh Dan stun pun dilakukan Kepada dev coach Untuk meng-cancel Fader Restrak Ars disini berusaha mengganggu Farming dari roket Dan apakah blue buff Didapatkan oleh siapa? Didapatkan oleh Ars Oh Luar binasa Yes Blue buffnya dicolong sekali ini Ada Rokyu Senang Ngudak-ngudak Ars pencuri buff Mau dikejar Tapi rupanya Mereka teralih Perhatiannya kepada turtle Eh kepada turtle Jadinya kan Gold buff Astaga Oh iya Konakannya turtle maksudku Hahaha Oke wow Luar biasa sekali Bergerakan Pai disini ya Solo menggunakan grog Di arah top lane Sepertinya nyaman sekali Dia tahu kapan harus Memang Pai ini Bagaimanapun Offliner handle ya Mau dikasih hero tank Yang apapun ya Berikan hero apapun tetep Tetep Ya Tetep di bawah Bing sudah mulai melakukan Kecil-kecil ke arah outer Tapi masih digasakan oleh Ars Disini kita lihat Bahwa pergerakan mobilitas Dari tim alter ego Cukup bagus Mereka bisa menahan lane dengan bagus Yes tentunya Yes tentunya Tapi rupanya Glewisbat away dikeluarkan Mencoba menyelamatkan Billy Tapi gagal Terhimpit Dengan sangat baik Oleh tim alter ego Ars Kisah kehilangan Bida lagi dan lagi Dan Flameshopnya sih udah Gak ada obat sih Bum 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 Surprise Ada satu hal yang saya pelajarin ya Dari alter ego ini Apa tuh? Kalau misalnya kita lihat Match-match sebelumnya Tadi ada juga Tim-tim yang dia pakai Strategi 1-3-1 Tapi satu hero yang ada di top lane Dan di bottom lane Itu bukanlah hero-hero yang Sebenernya bisa solo gitu Seperti pertarungan sebelumnya Dia kasih solo parsia gitu Nah ini sebenernya sulit Tapi sebenernya Strategi yang dipakai alter ego Disini bagus gitu Dia kasih hero-hero solonya Itu seperti Uramus, Grok Dimana mereka ini Sebenernya hero yang gak perlu ditemenin Yang udah cukup tanky gitu Bener sekali Tapi di sisi lain Di arah bottom lane Ars nya harus Tumbang panjang umur Habis di obrolin sama mandago kan Tapi di arah mid lane Roket berhasil melakukan pick off Rupanya sangat baik kali ini Berhasil dihindari gini Roket mencoba untuk kabur-kaburan Menari-nari dengan selendangnya Tapi Yox pun hadir Untuk Memback up Davekos di arah mid lane Apakah disini Roket Masih bisa meloloskan diri Eh, 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 Rik Oh iya Tidak dibuka Tidak dibuka Roket ketahuan disini Guava pun sudah hadir Bersama dengan Davekos Roket telah bahaya Langsung saja di versi kanan Seikut bahwa itu Roket Itu ih 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 dikit lagi Itu bukan kita loh Mereka gak dengar romongan kita loh Iya Wow, 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 wow Untung di cek ya Iya, masanya tapi Game yang kedua-dua-duanya Betul Betul Oke, Lord masih lama Masih ada 2 menit Apakah disini RRQ Senna akan bisa menyusuk ketertinggalan yang lumayan jauh Udah terpaut 5000 gold disini Alter Ego memimpin tidak hanya dari segi network Tapi turretnya pun visionnya pun masih sangat terluasa Alter Ego Memang suatu meta yang bagusnya Davekos disini dia di cover oleh Guava dan Yox bisa roaming kiri kanan atas bawah Sedangkan Grog dan Ars bisa melakukan landing solo dengan sangat nyaman dan aman Sambil ngeluarin stiker pun hampir dihabisi oleh RRQ Senna dan terjadi Yang kedua, posisinya dari tim Alter Ego X kali ini mulai mengharas RRQ Senna Karena tinggal tersisa inhibitor saja dari RRQ Senna Gerakan dari Alter Ego ini begitu luas Mapnya sudah dikuasai sekitar 60% Dan disini Lord sudah 40 detik lagi siap-siap turun di Land of Dawn Apakah Alter Ego berhasil menjaga posisi ini dengan baik sehingga saat Lord datang nanti mereka bisa melakukan Lord secara luas Tapi kalau diperhatikan ternyata Guavanya pakai Emblem Mage loh Kira-kira-kira tadi pakai Emblem Jungle ya Ternyata mereka dua damage-nya Mage loh Jadi ini kalau mau ngelord pun kayaknya butuh extra power ini ya Tapi kita lihat apakah Alter Ego nantinya disini berhasil menjaga kemenangan ini Carpet Merah sudah dikeluarkan namun dia digunakan untuk kabur hanya berjaga-jaga saja Fighter Ego digunakan untuk farming saja dan mengecek Bash Masih Tapi di arah teman-teman Arsnya berhasil untuk nge-push dari Minyan dan bertemu 1,2,3,4 hero mengejar-ngejar dari Ars Tapi ada Pai membuat Ars Kisena berpikir ulang untuk mengejar Kesul ngejar-ngejar Pai sama Ars nih Udah dua-duanya batu ya Keluarnya gampang matinya susah gitu kan Pandai-pandai-pandai Nah ini nih ini adalah saat-saat yang sebenarnya lumayan riskan Karena disini Alter Ego mereka harus menghancurkan Lord dengan damage magic Sedangkan dari arah-ara Kisena sudah ada Kari yang tentunya semakin late game DBCD semakin sakit dan Ars pun akan semakin dikejar-kejar Mau tumbang tidak jadi Billy sudah masuk dan tidak berhasil mempick off siapapun Roket akhirnya haruskah dia tumbang dengan maximum charge juga gak bisa tumbang Malah, kok bisa dong? Tumbang 1, roketnya tumbang terlebih dahulu Sedangkan Alter Ego Eksanya kehilangan yuk seorang diri Raphun bakal menyusun kematian dari Roket dan dua hero dari Alter Ego Eksanya sudah hilang Begitu sekarat begitu pula dengan Billy Mereka memilih untuk kembali saja Liam mencoba untuk membuat zoning dari Alter Ego Tapi ini membuat tim Alter Ego mendapatkan semata yang sangat besar untuk mendapatkan Lordnya Liam mengganggu-ganggu terus-menerus Tapi Alter Ego tak bergeming Mereka fokus ke area Lord yang sesat lagi akan mereka dapatkan tanpa adanya gangguan Dari area Qsena, Liam punya Flameshot, gagal untuk dicuri Alter Ego Ego Eksa Mereka membuat teman-teman secure kill atas Lord yang memang dari awal mereka usahakan Pai pun disini juga sudah mulai punya Immortal Untuk pertahanan kedua Begitu juga dengan Uranus Udah Uranus sama Grok ini susah matinya Susah ditangkepnya Wow luar biasa sekali Kimmy bisa menumbangkan seorang Phoenix yang bersiap-siap recall Tapi diketahui posisinya Dan sekarang di arah mid lane pun sudah hampir hancur Ini Peter Toret masih bisa bertahan Reef mengeluarkan karpet merah Belum ada yang tumbang Oh Roket kunah akhirnya harus terpik off oleh seorang Guava Luar biasa sekali permainan dari Guava dan di sisi top lane Pai berusaha mengganggu pergerakan dari Billy Apakah akan terjadi pertumbahan darah lagi di arah mid lane Sementara Lord pun juga masih belum datang Benar sekali dan lanjut disini Reef Mencoba untuk pertahanan Altuigus bermaksudnya base milik tim Aral Qsena Fatem lane-nya pun Minion sudah memasuki Tinggal langsung dibantuin aja Minion top lane-nya pun demikian Aral Qsena begitu kebingungan mereka harus mendefense seperti apa Karena semua Minion sudah masuk Gatlah didapatkan oleh Guava Jambu-jambuan yang begitu sadis Kali ini mereka berfokus terhadap Toret-nya Toret-nya tinggal sedikit lagi di ledakan Pemainan Alter Ego X Pemenangkan game ini dengan 2-0 match yang begitu baik Untuk tim Alter Ego X Tadi ternyata akhir Lordnya udah keluar ya Saya nggak sampai luput gitu dari pandangan Luar biasa banget permainan dari Alter Ego 2-0 Kemenangan telak atas Aral Qsena Iya, iya Bapak, 2-0 Asiat